Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu ASN semuanya Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat Dan dapat menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu pada video kali ini Saya ingin menginformasikan berkaitan dengan Perubahan password pada MyASN BKN Bapak dan Ibu Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan Dengan pencurian data atau penjualan data pribadi Oleh hacker yang tidak bertanggung jawab Kita sebagai ASN agar terus berhati-hati Agar data pribadi kita tidak dicuri atau dijual oleh orang lain Ini saya ambil dari CNN Indonesia Data ASN badan kepagian negara diduga bocor Dijual di forum hacker Nah jadi data pribadi itu sekarang diduga Bocor dan dijual di Apa namanya dijual di forum hacker Nah supaya data kita aman Bapak dan Ibu data pribadi kita aman Untuk itu BKN telah memberikan respon yang cepat Dan sudah mengeluarkan Surat edaran berkaitan dengan Perubahan data Atau perubahan password pada MyASN Nah ini suratnya berkaitan Ibu Surat yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus Kemarin dari Minggu Himbauan perubahan password secara berkala Ditujukan kepada Kepala BKD, BKPSD, BKPP, Instansi Daerah Kepala Biro, Keperawian Untuk melakukan instansi pusat Nah Bapak dan Ibu Disini isi suratnya adalah Dalam rangka mengantisipasi keamanan data pegawai ASN Khususnya yang memiliki kewenangan pada layanan kepegawian Instansi Bapak dan Ibu dihimbau Untuk melakukan perubahan password Secara berkala melalui Melalui fitur lupa password di MyASN Nah ini jadi sekali lagi Supaya data kita aman Bapak dan Ibu Agar Bapak dan Ibu melakukan Perubahan password secara berkala Langkahnya bagaimana Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu masuk ke menu myasm.bkn.go.id Lalu nanti Kalau biasa Bapak Ibu login langsung dengan password yang sudah tersedia Sekarang apabila Bapak Ibu ingin mengubah password yang ada Maka masuk ke menu lupa password Nah lalu kemudian Bapak dan Ibu masuk isikan NIP dan email Jadi ini masukkan NIP kita yang 18 digit Dan masukkan email yang tertera pada MyASN Jadi emailnya yang aktif di MyASN Jangan email yang di luar itu Sebab kalau seandainya misalkan emailnya tidak terdata di MyASN Maka langkah ini tidak akan bisa dilanjutkan Nah setelah itu silakan Bapak Ibu lanjutkan Dan ganti password yang Bapak Ibu miliki Ingat passwordnya yang diingat oleh kita Tetapi memiliki karakter yang sulit ditembak Jangan menggunakan tanggal lahir atau tahun lahir Yang kayak begitu Jadi gunakan password yang mudah diingat oleh kita Tapi tidak bisa ditembak Demikian Bapak Ibu saran dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan juga data kita tidak kena Bukan dari bagian yang diperjual Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh